Pendekar Macu Keranjang, Jilib 77 Hidup ini penuh duka yang timbul dari segala perasaan kecewa, iri hati, dengki, ketakutan, kekerasan, dan ibadiri Kesenangan hanya muncul seperti kilat di antara mendung gelap, hanya sekali-kali saja Setiap jengkal kesenangan selalu diikuti oleh sedepal kesusahan Namun, tanpa adanya pikiran yang menimbang-nimbang, membayang-bayangkan, mengingat-ingat, tanpa adanya si aku yang menilai, membandingkan, merasakan, apakah duka atau suka itu? Dalam keadaan tidur atau pingsan, selagi pikiran tidak bekerja, kita memasuki suatu alam yang tidak mengenal suka-duka Mimpi mengandung suka itu ada? Dalam keadaan tidur atau pingsan, selagi pikiran tidak bekerja, kita memasuki suatu alam ke dalam alam tanpa suka-tanpa duka Ini membuktikan bahwa suka-duka hanya permainan pikiran belaka Permainan si aku yang selalu mengada-ada pria itu bersikap halus dan penuh wibawa Dan sepasang matanya menunjukkan bahwa dia seorang yang amat serdik dan bijaksana Usianya sekitar 50 tahun dan duduk di atas kursi di dalam ruangan yang lebar itu Di mana belasan orang perwira nampak amat menghormatinya Dia kelihatan semakin berwibawa walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pembesar sipil, bukan militer Tidak mengherankan kalau semua perwira demikian menghormatinya karena dia adalah Menteri Changgul Cheng Seorang di antara Menteri-Menteri yang paling setia kepada Kaisar Dan satu di antara para pejabat yang berjasa besar dalam menegakkan keadilan dalam pemerintahan Bengtiau di bawah pimpinan Kaisar Chia Cheng itu Sesungguhnya, hanya ada dua orang Menteri yang paling terkenal dalam pemerintahan itu dan tercatat dalam sejarah sebagai dua orang yang berjasa besar Mereka adalah Menteri yang Ting H.O.O. dan Menteri Changgul Cheng inilah Untuk membasmi gerakan pemberontakan di selatan, yang menurut para penyelidik dipimpin oleh datuk sesat yang bersekongkol dengan seorang bangsawan dari Birma Menteri Changgul Cheng turun tangan sendiri terjun ke lapangan Dan hal ini amatlah besar pengaruhnya, terutama sekali dalam menarik perhatian dan bantuan para pendekar Sebagian besar para pendekar kagum kepada kedua Menteri itu, maka mendengar bahwa Menteri Changgul Cheng terjun ke lapangan Mereka pun tertarik dan banyak yang berdatangan ke Yunan untuk membantu gerakan pemerintah membasmi pemberontakan Andai kata gerakan pembasmian itu hanya dipimpin oleh para perwira, kiranya para pendekar tidak akan demikian bersemangat membantu Mereka sedang mengadakan perundingan di dalam ruangan itu, sebuah ruangan luas dalam pondok darurat yang dibuat di lareng gunung yang penuh hutan itu Para perwira itu telah mempersiapkan pasukan yang cukup besar, namun pasukan mereka masih disembunyikan, berpencar dan belum berkumpul di bukit itu Karena mereka khawatir kalau-kalau para mata pemberontak akan melihatnya, dan akan menggagalkan penyergapan mereka Ada pun kehadiran Menteri Changgul Cheng dan para pendekar, juga belasan orang perwira di situ Tidak akan mudah diketahui orang karena hutan itu telah dikepung dan dijaga ketat Baik oleh pasukan pilihan yang berpakaian preman maupun oleh para pendekar dan anak buah mereka Takkan ada orang asing dapat memasuki hutan di lareng bukit itu tanpa izin Selain Menteri Changgul Cheng dan belasan orang perwira, di situ sudah berkumpul pula para pendekar yang siap menyumbangkan tenaga mereka untuk membasmi pemberontakan Dan pada pagi hari itu, mereka diterima menghadap oleh Menteri Changgul Cheng Di antara para pendekar itu, terdapat beberapa orang yang terkenal sekali Bukan hanya tokoh-tokoh partai persilatan besar seperti wakil dari Bu Tong Pai, Kun Lun Pai, Kong Tong Pai dan Xiao Lim Pai Akan tetapi nampak hadir tokoh-tokoh persilatan perorangan yang tidak mewakili perguruan atau perkumpulan silat Juga nampak Pek Kong, ketua Pek Simpang yang datang bersama Song Untek, ketua Kang Jiupang dari Chin An Seperti kita ketahui, terjadi ikatan perjodohan antara anak kedua orang tua yang memang bersahabat karib ini Putri Pek Kong, yaitu Pek Eng, telah dilamar oleh ketua Kang Jiupang untuk dijodohkan dengan putranya yang bernama Song Bu Ho dan Pinangan itu diterima dengan senang hati Akan tetapi ternyata ikatan jodoh itu bahkan membuat Pek Eng marah dan berduka Dan gadis ini minggat dari rumahnya dengan alasan untuk mencari kakak kandungnya, Pek Hon Siong Dan seperti telah kita ketahui, dalam perantauannya ini Pek Eng tertawan oleh anak buah Lam Hai Giam Lo akan tetapi berkat kecerdikannya Ia bahkan diambil murid dan anak angkat oleh Beng Cu itu Dan memergunakan kesempatan baik ini, Pek Eng berhasil membujuk gurunya itu untuk mengirim orang dan membatalkan ikatan jodohan antara ia dan Song Bu Ho Lam Hai Giam Lo memenuhi permintaan Pek Eng dan Lam Hai Siang Mo, suami istri iblis itulah yang diutus pergi ke Chin An dan dengan kekerasan mereka menuntut agar ikatan jodoh itu dibatalkan Tentu saja para pimpinan Kang Jiu Pang membuat perlawanan, namun mereka semua dikalahkan oleh suami istri itu sehingga terpaksa mereka berjanji akan membatalkan ikatan jodoh Dan setelah suami istri Lam Hai Siang Mo pergi, dengan hati penuh rasa penasaran, Sung Untek, ketua Kang Jiu Pang, segera pergi berkunjung ke Pek Sim Pang dan mengadukan semua peristiwa ini kepada Pek Kong, ayah Pek Eng ketua Pek Sim Pang Tentu saja keluarga Pek Terkejut bukan main mendengar akan teristiwa itu Lebih kaget lagi ketika mendengar bahwa Pek Eng memutuskan ikatan jodoh dengan memergunakan tokoh-tokoh sesat macam Lam Hai Siang Mo Bagaimana Pek Eng dapat bergaul dengan orang-orang macam itu? Apalagi menurut Sung Untek, sepasang iblis itu membatalkan ikatan jodoh atas nama Lam Hai Giam Lo Mereka merasa khawatir sekali dan demikianlah, akhirnya Pek Kong dan Sung Untek meninggalkan rumah mereka, pergi berdua ke selatan untuk melakukan penyelidikan dan mencari Pek Eng Ketika mereka tiba di selatan, mereka baru mendengar akan gerakan pemberontak yang dipimpin oleh orang-orang sesat, dan pemimpin utamanya adalah Lam Hai Giam Lo Mereka lalu pergi ke daerah Yunan untuk menyelidiki, dan di perjalanan, mereka bertemu dengan para pendekar lain yang telah diundang oleh Menteri Chang Kul Ceng Maka mereka pun bergabung untuk membantu pemerintah membasmi para pemberontak Selain dua orang ketua ini, juga di situ nampak Ciyang Sukiyat dan Kok Huy Lian Kita sudah mengetahui bahwa suami istri ini pun sedang dalam perjalanan mencari musuh besar mereka, yaitu Lam Hai Giam Lo Dan mereka bahkan sudah berjumpa dengan Hi Hi di Telaga Chao Ketika mereka melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa Lam Hai Giam Lo telah menghimpun banyak sekali datuk sesat yang liai di samping pasukan yang cukup besar Keduanya mengerti bahwa amatlah sukar, bahkan berbahaya bagi mereka kalau mencari Lam Hai Giam Lo disarangnya Mereka tidak takut menghadapi musuh besar itu, akan tetapi kini Lam Hai Giam Lo bukan sendiri Dan kalau mereka berdua harus menghadapi musuh besar itu yang dibantu banyak tokoh sesat yang liai di samping anak buah yang berjumlah ratusan orang Tentu mereka akan mati konyol Dan selagi mereka berkeliaran di sekitar Yunan, mereka bertemu dengan beberapa pendekar yang mengajak mereka untuk membantu pemerintah Yang pasukannya sudah siap dan dipimpin langsung oleh Menteri Changgul Cheng Suami istri ini lalu datang menghadap dan pagi hari itu mereka ikut pula mengadakan rapat Masih ada belasan orang pendekar yang duduk dalam ruangan itu, dan di antara mereka terdapat pula Chia Kui Hong Seperti kita ketahui, gadis yang gagah perkasa ini mengalami guncangan batin yang amat hebat ketika ia bersama Hei Hei tenggelam dalam lautan nafsu sampai Hei Hei tersadar dan meninggalkannya Hal ini menghancurkan hati Kui Hong Ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta kepada Hei Hei maka ia mandah saja ketika pemuda itu memeluk dan menciumnya Bahkan ia membalas kemesraan itu dengan sepenuh hatinya Akan tetapi ketika Hei Hei menyatakan bahwa pemuda itu tidak mencintanya dan merasa menyesal akan apa yang telah terjadi Ia merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk pedang dan ia lari meninggalkan Hei Hei dengan hati hancur dan mengalami guncangan hebat Dan ia melanjutkan perjalanannya seorang diri dengan hati merana untuk mencari musuh besarnya, yaitu Kui Hong Dalam usahanya mencari Kui Hong inilah ia mendengar bahwa Kui Hong bergabung dengan para pemberontak Dan ia pun bertemu dengan orang-orang kepercayaan Menteri Chang Ul Cheng Sehingga ia memenuhi pula undangan Menteri itu dan hari itu ia berada di antara mereka yang sedang mengadakan perundingan Kui Hong, para pendekar sekalian, terdengar Menteri Chang berkata dengan suaranya yang halus namun mengandungi bahwa Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan merasa gembira sekali bahwa Cui Anda sekalian telah suka bergabung di sini dan membantu usaha kami membasmi gerakan pemberontakan Memang harus kami akui bahwa pekerjaan membasmi pemberontakan adalah tugas kami Akan tetapi pemberontakan yang timbul di Yunan ini lain dengan pemberontakan biasa Sekali ini, pemberontakan dipimpin oleh orang-orang dari dunia hitam, golongan sesat yang memiliki ilmu silat yang tinggi Bahkan kabarnya orang-orang Pek Lian Kau ikut bergabung dan mereka terkenal pandai ilmu silat dan ilmu sihir Menghadapi orang-orang seperti ini, tentu saja kami tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan pasukan saja Tanpa bantuan orang-orang pandai seperti Cui Nghyong, mungkin usaha pembasmian kami akan mengalami kegagalan Atau setidaknya, tentu akan jatuh banyak korban di antara pasukan kami Maka kami bersyukur bukan main bahwa Cui Sudi membantu kami dan mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Akan datang bantuan yang lebih banyak lagi Menteri ini dengan ramahnya lalu minta kepada para pendekar untuk masing-masing memperkenalkan diri Dan kalau datang sebagai wakil, menyebutkan partai atau perguruan mana yang diwakilinya Ketika itu, Cui Hang duduk dekat Huy Lian dan Sukiat Semenjak terjadinya peristiwa di Cien Ling Pai di mana mereka bertemu, bahkan saling serang Kemudian semua peristiwa itu berakhir damai Cui Hang menganggap Huy Lian sebagai seorang wanita yang hebat Memiliki ilmu kepandayan yang lebih tingkatnya Dan sebaliknya, Huy Lian juga memandang Cui Hang sebagai seorang gadis yang gagah perkasa dan mengagumkan Apalagi kalau diingat bahwa gadis ini adalah cucu dari pendekar sadis yang terkenal sakti Para orang gagah itu memperkenalkan diri satu demi satu Ketika tiba giliran Sukiat dan Huy Lian, mereka hanya mengaku bahwa mereka mempunyai urusan pribadi dengan Lem Hai Giam Lo Akan tetapi setelah mendengar bahwa Lem Hai Giam Lo bahkan menjadi pemimpin gerombolan pemberontak Mereka lalu ingin bergabung dan membantu pemerintah Kami berdua tidak mewakili golongan manapun Karena kami tidak terikat oleh sesuatu perkumpulan atau perguruan Walaupun kami pernah membuka perguruan silat yang tidak ada artinya Bukan merupakan perkumpulan melainkan sekedar mencari nafkah Namun, kami siap membantu pemerintah membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin musuh besar kami Yaitu Lem Hai Giam Lo, kata Sukiat penuh semangat Ketika tiba giliran Kui Hang untuk memperkenalkan diri Ia teringat bahwa keluarganya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya, tidak ada yang hadir Maka ia ingin mewakili mereka untuk mengangkat nama keluarganya Setelah memperkenalkan nama, ia melanjutkan Saya mewakili Cien Ling Pai karena ayah saya adalah ketua Cien Ling Pai Juga saya mewakili Pulau Teratai Merah karena pendekar sadis adalah kakeku Mendengar ini, mereka yang belum tahu tertegun dan memandang kagum Juga Menteri Chang tersenyum lebar dan wajahnya berseri Airah, sungguh tidak kami sangka bahwa di sini hadir pulau wakil dari mereka yang namanya sudah lama kami dengar Selamat datang, Nona Chia dan terima kasih Makin besar hati kami karena dengan hadirnya seorang wanita perkasa seperti Nona Pasti usaha kami membasmi gerombolan pemberontak akan berhasil baik Mereka lalu mengadakan perundingan Menteri Chang menjelaskan bahwa menurut hasil penyelidikan Matsu Matsu yang disebar Belum nampak gerak-gerik para pemberontak Kecuali bahwa para tokoh sesat telah berkumpul di sarang mereka Kami khawatir kalau mereka menyembunyikan pasukan di suatu tempat Kalau kita lebih dahulu bergerak, berarti kedudukan kita akan mereka ketahui Sebaliknya kita belum mengetahui kedudukan mereka Karena itu, sebaiknya kalau kita menanti sampai mereka itu mengeluarkan pasukan mereka dan bergerak lebih dahulu Dengan demikian, selain dapat melihat kekuatan pasukan mereka Juga kita dapat mengatur siasat untuk menyergap mereka Selagi mereka berunding, tiba-tiba ada Komandan Jaga datang menghadap Melaporkan bahwa ada seorang pemuda dan seorang gadis minta agar dihadapkan kepada Menteri Changgul Cheng Pemuda itu adalah Ken Tai Hiap Dan nona itu baru datang menghadap Tai Jin Komandan Jaga itu menutup laporannya Mendengar disebutnya nama Ken Tai Hiap Wajah Changgul Cheng Menteri yang bijaksana itu tersenyum Ah, silakan mereka masuk munculah Ken Sanhok dan Chialing Begitu masuk, Kui Hang yang mengenalnya, segera berseru girang Ling Ling Chialing, gadis yang masih merasakan remuk rendam hatinya karena peristiwa perkosaan yang menimpa dirinya Terkejut dan mengangkat muka Ketika ia mengenal Kui Hang, ia pun berseru Bibi Kui Hang dan ia pun lari menghampiri lalu kedua gadis itu berangkulan Kui Hang terkejut bukan main ketika melihat Ling Ling merangkulnya sambil menangis sesenggukan Hei Ling Ling, ada apakah? Apakah yang telah terjadi tanyanya penuh keheranan dan kekhawatiran Barulah Ling Ling sadar bahwa ia telah terseret oleh perasaan dukanya Padahal di situ terdapat banyak orang asing Cepat ia mengerahkan tenaga batinnya untuk menekan perasaannya Mengusap air matu dan memandang kepada Kui Hang sambil tersenyum Maafkan aku, Bibi Hang, aku Begitu girang bertemu denganmu di sini sehingga lupa diri terharu dan menangis Maafkan aku biarpun lain orang di situ tidak merasa curiga Keakan adegan kecil ini, namun Dambiang Kui Hang merasa heran Keponakannya, seperti yang diketahuinya setelah mereka untuk pertama kali bertemu di Cien Ling Pai adalah seorang gadis yang tenang dan halus, juga amat gagah dan tabah Kenapa gadis ini tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis cengeng dan lemah? Menteri Chang segera memperkenalkan pemuda yang baru tiba itu kepada mereka yang hadir Tentu saja Kui Hang sudah mengenalnya dan pemuda ini pun agak terkejut dan wajahnya agak merah ketika dia mengenal Kui Hang Teringat dia akan pertemuannya dengan Kui Hang dan ibunya, Cheng Sui Chin yang kemudian berakhir dengan tuasnya nenek Wawa Lobo Pelayannya yang setia ketika Wawa Lobo gagal mengalahkan pendekar wanita Cheng Sui Chin untuk membalas kematian ibu kandungnya, yaitu Gui Xiang Hwa Mereka memang berpisah dengan baik-baik, dan dia sudah menyadari akan kelirunya perbuatan Wawa Lobo yang hendak membalas dendam Namun betapapun juga, dia merasa kikuk bertemu dengan Kui Hang, hal yang sama sekali tidak disangkanya Cui Ng Hyong, dia ini adalah Ken Tai Hiap, namanya Ken San Ho Ketahuilah bahwa dia masih berdarah bangsawan, putra dari mendiam pangeran Ken Kuanti Akan tetapi, kini dia telah menjadi seorang pendekar yang berkepandayan tinggi dan yang datang untuk membantu pemerintah dalam penumpasan terhadap gerombolan pemerontak Dan Nona ini, siapakah ia, Ken Tai Hiap San Ho memandang kepada Ling Ling Nona itu adalah Nona Chia Ling dan ia membawa berita yang teramat penting Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi saya ajak ia untuk datang menghadap Tai Jin Berita apakah yang penting itu tanya Menteri Chang sambil memandang tajam penuh selidik San Ho memandang sekeliling, seolah merasa ragu untuk bicara karena di situ hadir demikian banyak orang Melihat ini, Menteri Chang berkata lagi, katakanlah saja, Tai Hiap Yang hadir ini adalah rekan-rekan dan para sahabat sendiri, Tai Jin Ketika saya datang melakukan penyelidikan mendekati sarang para pimpinan pemberontak Saya melihat Nona Chia Ling ini sedang berkelahi dengan saudara Teng Hei yang pernah kita bicarakan Bahkan Tai Jin menyatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan yang Tai Jin dan jaksakuan Saya ingin melerai, dan begitu perkelahian terhenti, saudara Teng segera melarikan diri Dan saya mendengar hal yang amat luar biasa dari Nona Chia ini Yaitu bahwa saudara Teng Hei adalah seorang JHW Acat Ih Seruan ini keluar dari mulut Kui Hang yang merasa terkejut bukan main mendengar itu Juga Menteri Chang terkejut dan heran, sementara itu San Ho melanjutkan Kalau berita ini benar, sungguh berbahaya sekali, Tai Jin Kalau benar bahwa saudara Teng Hei itu seorang penjahat cabul, berarti dia adalah seorang di antara tokoh sesat itu Dan siapa tahu, dia sengaja menyelundup dan mengambil hati yang Tai Jin dan jaksakuan agar dipercaya Dan sebenarnya dia adalah matematu dari para pemerontak Itulah sebabnya maka saya segera mengajak Nona Chia Ling untuk menghadap paduka Nona Chia Ling, benarkah apa yang dikatakan oleh Ken Tai Hiap ini? Harap Nona suka ceritakan dengan jelas, kata Menteri Chang setelah mempersilahkan keduanya duduk Chia Ling duduk di dekat Kui Hang dan ia pun mengangguk memberi hormat kepada Hui Lian Yang duduk di dekat situ karena ia pun pernah bertemu dengan wanita sakti itu di Chia Ling Pai Bahkan pernah membantu Kui Hang menandingi Hui Lian Tentu saja Hui Lian juga terkejut sekali dan matanya terbelalak Kedua pipinya menjadi merah karena penasaran dan marah mendengar tuduhan bahwa Hui Lian adalah seorang J.H.W. Acat Hal yang sama sekali tidak dipercayanya sama sekali Ia telah mengenal Hui Lian, luar dalam Akan tetapi berada di tempat itu Tentu saja ia tidak berani bersikap sembarangan dan hanya menanti untuk mendengar perkembangan selanjutnya Tentu saja Ling Ling merasa yakin bahwa Hui Lian adalah seorang J.H.W. Acat Tulen Bukankah kekejian pemuda itu telah dirasakannya sendiri? Bukankah Hui Lian telah memperkosanya dan hal itu membuktikan kebenaran tuduhan orang-orang Butong Pai? Teh tu saja ia tidak mau menceritakan malapetaka yang menimpa dirinya akibat kejahatan Hui Lian Seperti yang telah saya ceritakan kepada Saudara Ken Sanhok ini Saya melihat Tang He diserang oleh orang-orang Butong Pai dan dituduh bahwa dia adalah Ang Hang Chu Seorang J.H.W. Acat yang telah memperkosa dan membunuh seorang murid perempuan Butong Pai Dan melihat betapa dia tidak mempunyai alasan cukup untuk membantah Saya percaya bahwa dia seorang J.H.W. Acat Kalau begitu sungguh celaka Di mana dia sekarang? Nona Chia tanya Menteri Chang Dia menerima penawaran seorang tokoh pemberontak untuk bekerjasama Katanya kepada Kuhal itu hanya merupakan siasat untuk dapat menyelidiki keadaan para pemberontak dari dalam Jawab Chia Ling yang menjadi semakin bingung Bagaimana kalau semua itu benar dan dia memang kaki tangan pemberontak? Tai Jin tanya Kan San Ho Tidak benar tiba-tiba Huy Lian berseru keras Saya mengenal pemuda bernama Tang He itu, Tai Jin Dan saya berani sumpah bahwa dia bukanlah seorang penjahat Bukan J.H.W. Acat apalagi Ang Gauta pemberontak semua keterangan itu benar tiba-tiba terdengar suara lain Dia memang Ang Hang Chu, seorang jaih wacat dan kami berani sumpah pula untuk menyatakan bahwa hal ini benar semua orang menengok Dan yang bicara itu adalah Tiong Gito Jin, tokoh Butong Pai yang pernah bersama anak buahnya menyerang Hei Hei, disaksikan oleh Ling Ling Kamilah orang-orang Butong Pai yang diceritakan oleh Nona itu Ang Hang Chu itu pernah menculik seorang murid perempuan kami Dan kami menemukan ia telah menjadi mayat dan penjahat itu meninggalkan tanda perhiasan tawon merah persis seperti perhiasan yang berada di tangan Tang Hei itu Dia adalah Ang Hang Chu, penjahat cabu yang suka memperkosa dan membunuh wanita William Hendak membantah Akan tetapi tangan suaminya menyentuh lengannya, dan suaminya berbisik Tak perlu ribut, lihat saja perkembangannya karena cegahan suaminya, William kini diam saja Hatinya mendongkol bukan main Ia tahu bahwa Hei Hei adalah seorang pemuda yang pada umumnya dikatakan matuk keranjang, suka akan wanita cantik Akan tetapi menjadi jaihawe acat? Tak mungkin ia dapat membayangkan itu Hei Hei bukan penjahat, dia seorang laki-laki sejati yang gagah perkasa, yang tidak mungkin dapat melakukan hal-hal jahat, apalagi memperkosa wanita Dia pemuda yang memuja kecantikan wanita, untuk dikagumi, untuk dipuji-puji, bukan untuk dirusak Aih, kalau begitu, sungguh berbahaya keadaan kita Tentu dia telah membuka semua rahasia kita dan para pemberontak sudah tahu akan kedudukan kita sehingga mereka dapat bersiap-siap, bahkan akan membuat gerakan yang amat merugikan kita, kata Menteri Chang Kul Cheng Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar ruangan itu Para penjaga agaknya mengejar-ngejar orang dan daun pintu ruangan itu terbuka Muncullah seorang laki-laki setengah tua, dikejar oleh belasan orang perajurit penjaga Sudah ku katakan bahwa aku hanya ingin menghadap Chang Tae Jin Kenapa kalian ribut-ribut dan hendak menangkap aku seolah-olah Aku seorang penjuri saja laki-laki itu berseru ke arah para pengejarnya Semua orang memandang dan hanya Chialing yang mengenalnya karena gadis ini pernah melihatnya sebagai penggembala kambing, suku bangsa Hui itu Akan tetapi sekarang dia tidak memakai pakaian orang Hui, melainkan pakaian biasa dengan capingnya yang lebar Melihat sikap dan mendengar suara orang itu, seorang komandan lalu bangkit berdiri dan memerintahkan para perajurit menghentikan pengejaran mereka Kemudian dia menghadapi pendatang itu sambil bertanya dengan suara keren Siapakah engkau yang berani membuat ribut di sini? Tak seorang pun boleh masuk ke sini tanpa izin dan agaknya engkau sudah berani masuk dengan paksa Hayo mengaku terus terang sebelum kami terpaksa menggunakan kekerasan untuk menangkapmu sebagai mat-mata pemberontak laki-laki itu Mengeluarkan suara ketawa kecil dan dia menurunkan topinya yang lebar Kini nampaklah mukanya yang masih gagah dan tampan walaupun usianya sudah lebih dari 50 tahun Kebetulan sekali dia memandang kesekeliling, dia melihat Cialing dan dia pun mengenal gadis itu Airh, kiranya Nona yang gagah dan cantik telah berada pula di sini? Selamat berjumpa dia menjura dalam ke arah Cialing yang tidak menjawab langsung Hanya memandang penuh selidik, kemudian baru ia dapat bertanya Bukankah engkau penggembala kambing bersuku bangsa Hui itu tanyanya orang itu pun tertawa lagi Metunona memang tajam sekali Benar, akulah yang menyamar sebagai penggembala kambing suku Hui Akan tetapi, yang manakah di antara Cui yang disebut Menteri Canggu Ceng yang mulia? Aku datang membawa berita rahasia yang teramat penting untuk beliau Akulah Canggu Ceng kata menteri itu dengan suara halus Sobat, siapakah engkau dan berita rahasia apa yang kau bawa? Silakan duduk dan bicara, laki-laki itu menghadapi Menteri Canggu dan sejenak kedua orang yang sebaya itu bertemu pandang Kemudian, orang bercaping yang kini sudah menurunkan capingnya itu menunduk dan memberi hormat dengan tubuh membungkuk Nampaknya diakalahwi bawah Harap paduka suka mengampuni kelancangan saya seperti ini, Taijin Nama saya, seperti biasa orang menyebut saya, adalah Hon Lojin Saya seorang perantau dan biarpun saya tidak berani mengaku sebagai seorang pendekar atau orang baik-baik Akan tetapi saya masih mempunyai kesetiaan terhadap tanah air dan bangsa Mendengar akan pemberontakan yang digerakan oleh Lem Hai Giamlo dan kawan-kawannya Saya sengaja melakukan penyelidikan dan berhasil masuk, bahkan berhasil mengetahui rencana mereka Saya datang menghadap paduka untuk menyampaikan berita rahasia yang amat penting Bagus sekali, Han Lojin Sebelumnya, kami berterima kasih kepadamu Nah, sekarang katakanlah berita apa yang kau bawa Jangan khawatir, mereka semua yang hadir ini adalah rekan-rekan kita Yang bertekad untuk membasmi gerombolan pemerontak Nah, bicaralah dari mulut Lem Hai Giamlo sendiri Saya mendengar bahwa rencana gerakan pemberontakan ini akan diatur oleh seorang tokoh bernama Kulana Dan dimulai nanti pada malam terang bulan kurang lebih seminggu lagi yang akan datang Dan kini, gerombolan-gerombolan itu sudah mulai dikumpulkan dan sebelum malam terang butan Semua pasukan sudah akan dilatih dan diberi penjelasan tentang siasat yang akan mereka lakukan Menurut rencana mereka, pasukan yang jumlahnya kurang lebih seribu orang itu dibagi menjadi banyak kelompok Dan mereka akan berpencar menyerang dusun-dusun dan kota-kota dari selatan Dengan siasat seperti itu, maka pasukan pemerintah akan menjadi bingung dan sibuk Bahkan mungkin terpecah-pecah pula untuk menghadapi gerakan yang dilakukan serempak di banyak tempat itu Oleh karena itu, Taijin, satu-satunya care untuk membasmi mereka hanyalah dengan mendahului gerakan mereka Sebelum terang bulan, satu-dua hari sebelumnya, kalau Taijin mengerahkan pasukan dan mengetung perkampungan mereka Lalu mengadakan penyerbuan tiba-tiba di pagi hari selagi mereka lengah Saya yakin bahwa gerombolan itu akan dapat dibasmi semua Di sini saya telah membuat gambar tentang keadaan dan kekuatan perkampungan itu Dan bagaimana care sebaiknya untuk mengepung dan menyerbu mereka Dari delapan penjuru, Han Lojin mengeluarkan segulungan kertas yang sudah digambari dan dipulisi Merupakan sebuah gambaran peta dari perkampungan pemberontak Jelas dengan keterangan tentang bukit, jurang dan hutan-hutannya Gambar itu dia bentangkan di atas meja dan Menteri Chang Bu Cheng bersama para hadirin semua mengamatinya Setelah mempelajari peta itu, Menteri Chang mengangguk-angguk dan memandang dengan gembira Sungguh baik sekali, Han Lojin Kalau semua laporanmu itu benar, berarti engkau telah menyelamatkan kami Dan telah memberi jalan yang amat baik sehingga akan dapat membasmi gerombolan pemberontak itu Harap Tai Jin suka berhati-hati terhadap orang itu Tiba-tiba Tiong di Chin Jin berseru nyaring sehingga semua orang menengok kepadanya Juga Menteri Chang memandang kepada orang tua itu Lalu bertanya kepada Tosu Bu Tong Pai yang kelihatan bersungguh-sungguh itu Apakah maksud Toti yang seperti tadi telah diceritakan? Pelinco bersama beberapa orang murid berusaha menangkap Ang Hong Chu Akan tetapi tiba-tiba saja orang ini muncul dan mengacaukan keadaan Dengan menyamar sebagai seorang penggembala Dia menggagalkan pengepungan kami dan ternyata dia memiliki ilmu kepandayan tinggi Pinto khawatir kalau-kalau dia ini seorang kawan dari Ang Hong Chu Dan dia datang ini hanya untuk menjebak kita Bagaimana kalau semua ini hanya suatu jebakan dan kalau kita menuruti keterangannya Kita semua masuk perangkap para gerombolan pemberontak seorang perwira tinggi Memberi hormat kepada Menteri Chang Apalah yang dimaksudkan Tiong di Chin Jin memang benar, Tai Jin Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati karena kita belum mengenal benar siapa adanya orang yang mengaku bernama Han Lo Jin ini Menteri Chang memandang kepada Han Lo Jin Engkau mendengar sendiri kecurigaan yang dijatuhkan kepadamu Han Lo Jin dan harus kami akui bahwa pendapat mereka itu memang benar sekali Bagaimana pertanggungan jawabmu seandainya kemudian terbukti bahwa semua laporanmu ini hanya suatu jebakan belakahan Han Lo Jin tertawa Hahaha, Tai Jin yang mulia Betapapun bodohnya, saya belumlah gila untuk mempermainkan begini banyaknya orang-orang pandai yang terkumpul di sini Kalau saya memasang umpan perangkap, apa yang dapat saya andalkan untuk menyelamatkan diri? Saya tentu akan mati sebelum mampu lari sepuluh langkah, dan saya berani menebus kebenaran laporan saya dengan nyawa saya, bagus kalau begitu Nah, mulai sekarang, engkau menjadi orang tahanan kami Engkau akan ditahan di puncak bukit, dijaga dengan ketat Kalau kemudian ternyata bahwa laporanmu benar, engkau akan berjasa besar sekali dan menerima hadiah besar dari kerajaan Sebaliknya, kalau semua laporan ini hanya perangkap maka engkau akan menerima hukuman berat baik, yang mulia Saya memang tidak suka perang, dan saya akan menanti dengan hati lapang karena saya percaya bahwa paduka yang memiliki nama besar sebagai seorang menteri yang bijaksana Tentu akan memenuhi janji, menteri Chang lalu memerintahkan dua orang perwira untuk membawa Han Lo Jin pergi dari situ Untuk ditahan di puncak bukit di mana sudah disediakan sebuah bangunan khusus untuk menahan para pimpinan musuh kalau tertawan dan dijaga dengan ketat Dengan sikap tenang, Han Lo Jin bangkit dan digiring oleh dua orang perwira itu keluar Sebelum dia keluar, Huilian sempat berteriak kepadanya Han Lo Jin, apakah engkau melihat Teng Hei di perkampungan pemberontak? Bagaimana keadaannya mendengar pertanyaan ini, Han Lo Jin berhenti melangkah dan menoleh memandang kepada Huilian dan berseru kagum Wah, Ang Hang Cung Muda itu memang hebat, di mana-mana dikagumi wanita Dia memang di sana dan dalam keadaan sehat-sehat saja mendengar betapa Han Lo Jin menyebut Ang Hang Cung kepada Hei Hei Jantung dalam dadah Huilian berdebar tegang Benarkah bahwa Hei Hei adalah seorang Jai Hwe Achat? Benarkah bahwa dia adalah kaki tangan pemberontak? Tanyanya pula sebelum Han Lo Jin keburu pergi Ang Hang Cung seorang kaki tangan pemberontak? Haha, yang bilang demikian itu sungguh bodoh Ang Hang Cung boleh jadi suka memetik kembang, akan tetapi dia tidak akan merusak taman Bahkan dia siap memelah tanah air dan bangsa dengan taruhan nyawanya Hahaha dia lalu melangkah pergi digiring oleh dua orang perwira dan di luar disambut oleh pasukan yang berjumlah dua losin orang bersenjata lengkap Dia terus dibawa ke puncak bukit di mana terdapat sebuah bangunan yang kokoh dan terjaga ketat Setelah Han Lo Jin pergi, Menteri Chang segera mengadakan perundingan dengan para perwira dan para pendekar Kemudian mengambil keputusan untuk mendahului gerakan para pemberontak seperti yang diceritakan oleh Han Lo Jin tadi Biarpun mereka masih belum percaya begitu saja kepada Han Lo Jin yang tidak mereka kenal, namun keterangan itu sungguh penting dan kalau benar para pemberontak akan mulai bergerak setelah malam terang bulan Maka jalan satu-satunya terbaik adalah mendahului mereka, menyerbu tempat yang menjadi sarang mereka itu sebelum mereka berpencar dan mulai dengan gerakan mereka Menteri Chang adalah seorang pembesar yang amat pandai dan bijaksan Walaupun dia seorang menteri sipil, namun dia pandai ilmu perang, dan kini dia merundingkan siasat mereka untuk menyerbu sarang pemberontak bersama para komandan pasukan Juga minta pendapat para pendekar yang hadir di situ Sikap seperti ini dari seorang pemimpin mendatangkan banyak keuntungan Pertama, para pembantunya atau bawahannya akan merasa terangkat dan dihargai pendapat mereka sehingga mereka akan menjadi semakin suka kepada pemimpin mereka Dan kedua, dengan mengumpulkan banyak pendapat, maka dapat disaring dan diambil keputusan terbaik Karena bukan tidak mungkin seorang yang kedudukannya lebih rendah memiliki pendapat dan siasat yang lebih baik daripada atasannya Setelah mengadakan perundingan serius, mendengarkan bermacam pendapat dan saran Akhirnya Menteri Chang mengambil keputusan dan berkata dengan suara lembut namun tegas kepada semua yang hadir Terima kasih atas segala saran yang kalian berikan kepadaku Dan terutama sekali saran dari para enghiong, pendekar, yang membantu pemerintah untuk menumpas gerombolan pemberontak Setelah menampung dan menyaring semua saran, kami memutuskan untuk melakukan penyerbuan sekarang juga ke sarang gerombolan itu Karena daerah itu merupakan daerah berbahaya, maka kita harus melakukan pengepungan dari enam penjuru Harap Cui, kalian, periksa baik-baik peta yang dibuat oleh Hon Lo Jin dengan amat peliti ini Pembesar tinggi itu membeber peta di atas meja dan semua yang hadir mendekat, lalu sama-sama mempelajari peta itu Nah, ada enam jurusan yang dapat kita pergunakan untuk mengepung sarang pemberontak itu Kalau gerakan kita lakukan sekarang, maka paling lambat lima hari sarang itu akan dapat kita kepung seluruhnya Jadi kurang dua-tiga hari sebelum bulan purnama muncul Pasukan akan kita bagi menjadi tujuh, enam kelompok melakukan gerakan dari enam jurusan untuk mengepung sarang musuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!